Intro Kau mengaji, kangkon atau hati Bareng kiai kita mengaji Di TVRI yang kita cintai Kangkuki kau sanggup diamati Ngaji bareng kiai Yang nanti hati, bangkan berkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, mahasuci Allah Yang telah memberikan kita nikmat dan berkahnya Yaitu kesehatan dan kebahagiaan Sehingga kita dapat berkumpul lagi Setelah menjalankan, menunaikan Hari Raya Idul Fitri Pemirsa TVRI Jawa Tengah Dalam satu jam ke depan Saya, Evaria Vista akan menemani Anda Dan tentunya selama acara kita juga akan diiringi musik Dari Amirah Raya Musik Semarang Luar biasa sekali tentunya Dan pemirsa, saya tidak sendirian Karena saya ditemani oleh jamaah Yang mengenakan busana warna hitam dan hijab warna pink Kita sapa dulu yuk Ibu-ibu dari mana? Maji Jawa Tengah Wah ini cantik-cantik sekali berhijab pink Semoga hari ini ibu juga cerah hatinya Seperti warna hijab ibu-ibu sekalian ya Amin Pemirsa, silaturahmi tentunya memiliki banyak manfaat Dan tentunya juga memiliki banyak tujuan Tetapi ngaji bareng kali ini Akan merangkumnya menjadi tiga manfaat silaturahmi Lalu apa saja sih tiga manfaat silaturahmi yang dimaksud Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Kiai kita Siapa lagi kalau bukan? Bapak Kiai Fuad Rizky MAG Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Kiai? Sudah silaturahmi kemana saja kemarin? Oh saya kemana-mana Sampai kemana-mana Kemana-mana itu kemana? Kemana saja Semoga kemana gara-gara silah Palah-palah juga ada kekendal doang Alhamdulillah Pokoknya seluruh Indonesia Amin Dimana ada saudara Disitu ada ketupat Jadi nginjarnya ketupat ya Pak Kiai monggo Pak dijelaskan Tiga manfaat silaturahmi itu apa saja Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Godong salam godong pete Sing jawab salam gomgo tambah akeh duwite Amin Godong salam godong pete Sing jawab salam gomgo tambah akeh ganjarane Amin Godong salam godong pete Sing jawab salam gomgo tambah akeh anae Amin Ibu Es katunguni arah walimin Bismillah, Alhamdulillah Syukur datang Allah SWT Yang mana Allah memberikan kita hidup Sehat, walafiat Dan bisa berkumpul dalam keadaan Berkah luar biasa pada pagi hari ini Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Salamat dan salam Semoga kita tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita semuanya Mendapatkan syafaat dunia akhirat Amin, amin Ya Rabbil Tiga manfaat silaturahmi Cocok sekali Masih bulan sawal Silaturahmi Masya Allah Rono, 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 rono Gih Gih Tapi uang bingung Silaturahmi Bawa silaturahim Silaturahmi Silaturahmi atau silaturahim Silaturahmi Mbak Eva Silaturahmi Mbak vokal Silaturahmi atau silaturahim Silaturahmi Rohmi atau rohim Bingung soalnya namanya rohmi anak kembar pak kaya coba musisi kira-kira rohim atau rohimi? rohim mau rohmi aja padahal rohmi itu cedak loh soalnya umayah sebelahku ibu bapak rohima gemboh kalau kita lihat dari bahasa Arab silatu rohmi apa silatu rohim yang tepat adalah silatu 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 rohim yang tepat adalah silatu silati rohim akan tetapi kalau kita cari dalam kamus besar bahasa Indonesia gak ketemu silatu rohim padanya silatu rohmi jadi bisa membedakan bisa membedakan akan tetapi secara definisi silatu rohim silah itu nyambung rohim itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah ditipkan di dalam perempuan apa rah? rahim maka definisi yang sering para ulama berikan kepada jamaah nyambung silatu rohmi dengan orang lain yang masih berkerabat iji kerabat, iji keluarga, iji sedara iji senasab maka disebut dengan kalimat silatu rohmi 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 perrohim rohmi rohmi berarti rohmi rohmi karena masih kerabat mbak ifah rohmi 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 karena berkunjung ke rumah teman bukan kerabat paham gak? itu pengertian yang sering diberikan oleh para ulama seperti itu ibu bapak rahimah kemumbah jadi silatu rohmi disini rasul sampaikan waqallah rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam man ahabah ayu basah kofi rizkihi wa yung sa'allahu fi atharihi yufas jilurohimah sopawwongi singkepingin diakeh ke duwiti tambah lancar rancak ini tambah akeh duwit lan batineh tambah lancar tambah laris dagang tambah akeh tambah akeh tabungan mili deres rojaki seneng-seneng silatu rohmi mateng sepoda keluarga tonggolan konco ukimaring sedaya sholatullah salam 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sembari Rejeki Kami Ya Allah Kulah Ya Allah Kami Lata Kajabi So Wa Assalamu Wa Adat Rasul In So Wa Assalamu Alhamdulillah 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 Ya Allah Assalamualaikum 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 Jadi manfaat silatu Rahmi, yang pertama Jembar kera rejeki Paham bu? Jadi gak kepengen duitnya Rezekinya ke dagangannya laris Ngata-ngatai silatu Rahmi Contoh pas bodoh ini Ya Allah Uang ngangel gole aneh Aku tau ini ngomah tuh Silatu rahmi kok Nganti opor ini ngomah utuh Tukan ngomah laling anget mambu Ya Allah Jajah ini ngomah utuh Silatu rahmi matuh Terus, coba lihat Ada gak rezeki yang kita dapat? Ada Paling orang matangnya waris Segoni ngomah utuh Gimana? Di madang seat Di madang seat Di madang seat Gimana? Ibu, itu salah satu rezeki yang langsung Allah berikan Anaknya itu amplop Gih Gih Tapi anaknya itu amplop Alhamdulillah digimbal ke Masih belonjok Anaknya itu Mak Lampop sekopak diwini Mak Tengah itu ke tempe Islam luar biasa Duit anak Duit anak Duit wang tua Duit wang tua Walaupun anak Cara penggunaan uang yang baik Tapi gak ingin Awak kita wang tua gunakan itu anak Paham? Kalau memang gunakan itu Dalam rangka Nyimpen Paham bu? Kan anak gak ngerti Paling hilang Tidak Baya Maka niat yang jenengan Di belonjok Disimpen Waktu-waktu anak Butuh tinggal Maring Paham bu? Rezeki 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 Bagaimana kita mau diberikan rezeki yang lebih bersama Allah Kalau kita gak nambai silatu rohmi Kenal Mana? Tapi kalau kita mau silatu rohmi Tidak nyapa Lek Dindak lu di le Pihabak mawar Asal jaman lo Mampir Mampir Termasuk silatu rohmi Iya bapak ya? Iya Dan sekarang ibu bapak Hebatnya zaman era modern ini Kita silatu rohmi gak harus dateng Bisa pakai HP Bisa pakai HP Benj Maka tak kalah kita buat Facebook Tak kalah kita buat Twitter Tak kalah kita buat Berbagai medsos Tiktok Wah kita niyati Untuk memperbanyak Teman silatu rohmi Gimana bapak? Gimana bapak? Wah jualan tempe Upload ah Tempe super Sekali makan tempe ini Seminggu ramangan kuat Dia upload jadi status nih Facebook Kira-kira Kira nonton si nganyang bapak? Orang kita nganyang kok Artinya apa ibu bapak? Sekirang selatu rohmi gak harus dateng Kenapa? Karena punya banyak media Betul? Betul? Wong ra kenal dadi Kenal Wong ra akrab dadi Akrab Dade ke tambah sedulur Tambah sedulur tambah rajeki Maka yang pertama adalah Memperbanyak rajeki Silatu rohmi Tapi saya kasih tips Ternyata Memperbanyak rajeki Ada amalan selain silatu rohmi Apa? Ibu bapak Kenal gak Kayi Haji Gus Yusuf Kudori Bu Kenal Gus Yusuf Kudori Beliau memberikan amalan Barang siapa Yang mau mendawamkan Sallallahu'ala Muhammad Semalam Tidak putus Dari seribu kali Sallallahu'ala Muhammad Sallallahu'ala Muhammad Sallallahu'ala Muhammad Sallallahu'ala Muhammad Ternyata Ini juga sebagai bentuk silatu rohmi kita Kepada Kanjeng Nabi Maka Beliau menyampaikan Suhaibul Ijajah menyampaikan Allah tidak akan pernah berikan Kekurangan Rezeki berupa Dumpit Oke Jadi selain bersilatu rohmi kepada manusia Yuk silatu rohmi kepada kanjeng Nabi Semalam Sehari semalam Tidak putus Anggirnya pun kita Sallallahu'ala Muhammad Seribu Kali Seribu Kali Sebagai sarana Silatu rohmi kepada kanjeng Nabi Mbak Eva Mau tanya nih Generaan sakis aku sentako Aku deg-degak nih Aku dipakai Beri pun pakai Sallallahu'ala Muhammad Tidak ada kata-kata Jibril Kenapa dikatakan Sallallahu'ala Jibril Coba Kenapa gak selawat Mikail Selawat Izro'il Yang bisa jawab saya kasih hadiah Hadiah umroh Betul Hadiah umroh Mangkat diwi-dwi ketemuan koron Kodoh'il Pakai digituin Solawat Jibril ini adalah Solawat yang pertama kali Allah ijazahkan kepada Malaikat Jibril Kepada Malaikat Jibril Waktu itu Malaikat Jibril ingin menikah dengan Siti Hawa Ingin menikah dengan Siti Hawa Siti Hawa ditawani berbagai mahar gak mau Malah Siti Hawa mengatakan Aku ingin mahar berupa Kau memberikan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Aneh gak? Aneh gak? Aneh gak? Aneh apa aneh? Lebih aneh korang ngerti Anehnya gini Nabi Adam baru dicipta Kenapa Nabi Muhammad sudah mas'hur di surga Ya karena setiap pojuan-pojuan suarga Tertera kalimat Asyadu ala ilahi lomboh Masyidu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Lantas Nabi Muhammad bertanya Ya Allah Muhammad itu siapa? Malaikat kan? Bilih saya nih Bilih Nabi mau ngaku tak? Adam tak? Nabi Muhammad Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad adalah Nabi terakhir Terus bicaranya aku bersolat kepada Nabi ini Karena calon bojuku jalo Malaikat Jibril mengajarkan dengan kalimat Sallallahu'ala Muhammad Ini adalah sarana kita bersilatu rahmi kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Amalkan sehari seribu kali Maka Allah akan berikan keluasan rezeki Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Salawat Jibril bersama Amirah Riyah Musik Semarang Taresis Salawat Datos Ya Allah Ya Allah Sampaikan salam dan salam kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Assalamualaikum 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 Ya Sayyidi Ya Rasulullah Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 kari nanti kari 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 jadi ngantok tingkat tingkat gue kena mati yang nyuchen aku nyolati dikira kena mati kari apa mati da Kari mau disik? Kari mau disik? Tengah-tengah Tengah-tengah apa? Tengah-tengah Mba Eva masih disik mau mati Kari? Mati Kari lah Pak Kari Ya gak usah lah terus Oh enak masih disik Terus mau busur goni disik apa Kari? Ya ampuh Salalah Nabi Muhammad Ayo Ibu Bapak Hitung-hitung Hitung amalin Dewi Hitung usianin Dewi Kata Rasul menyampaikan Hitung-hitung amalmu Hitung-hitung umurmu Sebelum Allah Ngitung ya Allah Rambut putih Tahun dahulu dilengkas mulih Mulih keriput Dilengkas main lebu bolongan ciut Untuk wongpong Dilengkas main lebu rong Gih Mangan apa-apa sepah Berarti jelok menem Gih Ibu Bapak ayo hitung-hitung usia kita Dan amal kita Semoga Allah panjangkan dengan berkasih Latu Rahmi Ibu Bapak ayo hitung-hitung Ibu Bapak ayo hitung-hitung Bapak ayo hitung-hitung Hitung-hitung Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Itu judul lagu hitung-hitung Oh Allah cari apa Ibu Bapak untuk menghitung usia kita dan amal kita Semoga dengan berkas silaturahmi Allah panjangkan usia kita Oke kita hibur Dengan tembang berikutnya bersama Amir Aria Musik Semarang Dengan Ya Allah panjangkan usia kami ya Ram Jadikan usia yang berkah ya Allah Panjang usia baik amalnya Musik Pikir-pikir Berapakah usiamu Hitung-hitung Berapa banyak amalmu Jangan cikir Terhadap harga bendamu Sudah kokah Untuk bekal akhiratmu Umur itu adalah adubrah Allah Maka gunakanlah untuk beribadah Harta benda itu karulia Allah Maka siksikanlah untuk bersodah kok Ya Allah Jadikan kami sebaik baiknya manusia ya Allah Yang mempanjakan usia kami Dan juga baik amal kami ya Allah Berkahi usia kami ya Allah Hidup di dunia Hanyalah sementara Bersama Besok atau rusak Ajar pastikan tiba Bila azar tiba Harta tiaga berguna Hanya iman Hanya iman dan tahwa Bekal di alam bakar Amal banyak amal Atau buruk Selama hidup di dunia Walaupun sementara Walaupun sementara Melasa Umur pasti melasa Pikir-pikir Berapakah usiamu Hitung-hitung Berapa banyak amalmu Jangan kikir Jangan kikir Berhadap harta bendamu Soda tohkan Untuk pekal akhiratmu Umur itu adalah Hidupnya Allah Maka gunakanlah Untuk beribadah Harta benda itu Parunia Allah Maka sisikanlah Untuk beswadakamu Saluh ala Nabi Muhammad Manfaat yang ketiga Manfaat yang ketiga Dari silaturahmi adalah Menyehatkan Menyehat Menyehatkan Dimana letak ilmiahnya Silaturahmi Dulan koconyehat Ibu bapak ada sebuah riset Dari sebuah diversitas di Amerika Disitu menemukan ternyata Manusia itu tersusun dari jutaan Bahkan miliatan Sarap Sel-sel sarap Sel-sel Sarap Akan tetapi Sel-sel sarap ini Mudah mati Mudah hurif Mudah mati Mudah Isau mati Isau hurif Isau mati Apa yang menyebabkan Sel-sel sarap kita Mati Ngamuan Nesunan Jengkelan Nesunan 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 Jengkelan Muringan Enten Gek Tak kandani Tak kandani Ngamuan Nesunan Itu sekali Nesu 10.000 Sel sarap Mati Tiga Kira Nesunan 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 Jengkel Kali 10.000 Bu Sering Meraknya Merantai duit Merantai duit Gole Mereka nonton gua Masuknya kerja atau yuk Serapa yuk kerja Syukur Bu Di rumah tangga Saya merahkan Sering Nesu Jengkel Nesunan 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 Sangye Bu Bu Ojo ngamuan Esok-esok seng lanang jaluk kopi Masih di leson Maksudnya kopi? Kopi, kopi, kopi Orang ngerti lo, repot Nggak sasah ngubahin ngepel nyapu Kopah gae dewee Bu Ternyata bukan satu kali ngamuk Satu kata negatif Mampu mematikan sepuluh ribu Sel sarap Coba dihitung Coba dihitung bareng-bareng mau ke? Rauh wong repot Rauh wong repot Gawi dewee Piro lagi, 6 kata Peng sepuluh hewu Berarti? Suhidha ewu sel sarap mati Wih ga karo bojo ne? Wawan si cek karo anake? Gih? Gih? Sekarang tukang sayur Barang boresoni Sayur 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 Kak Rungu, tukang sayurnya Seturuh Pak Kiyai Tukang sayurin senarin langsung Benga, benga Aduh seru banget deh Ngobrol sama Pak Kiyai Pak Kiyai kita lanjutin lagi deh Setelah yang satu ini ya Pak Kiyai Siap, 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 siap Jangan kemana-mana masih di ngaji bareng Kiyai Jangan kemana-mana Selamat datang 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 Bareng Kiai kita mengaji, di TVRI yang kita cintai, untuk kita senti mati. Ngaji bareng Kiai. Kapan di hati tambah berkat. Ibu-ibu gak pada ngantuk kan ini, kok kayaknya mas gelip-gelip ngono Pak Kiai. Ini gak ngomongin tukang sayur yang tadi, itu gimana ceritanya tukang sayur Pak Kiai. Dilanjutin ya, ibu seneng nih kalau ngomongin tukang sayur. Ayam sekilo piroh, telung-pelung limo. Diti le'i akhirnya. Diti le'i. Ya Allah, ayam sa upel-upel telung-pelung limo. Bu, ayam kok sa upel? Mending ayam kok sa upel-upel, upel mu sa ayam-ayam. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Rata-rata wongsi ngamuan, nesunan, jengkelan. Satu sebabnya, kenapa? Longko dulan. Longko du? Dulan. Makanya dulan kurang gaul. Repressing, repressing gitu loh Pak Kiai. Bu, dolan barang rani ngomong. Nge? 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 Coba kalau kita mau dolan. Maka ketika kita bertemu orang lain, bertemu orang lain, cerita dan sebagainya, ternyata beban hidup ini berkurang. Kakean utang nih ngomong pikir, ya Allah, utang. Bitulah sejuta, bitong ngatus, bitong nguluhi ji, saya kata yang rupiah. Pele, pele. Ternyata dolan ngomong kancane. Ternyata kancane utangnya telung buah itu juta. Lebih berat ternyata. Lebih berat. Nak cerita karu wong si sikirani iso ngekei solusi. Gih? Tak apa ceritani? Wuruh wong ceritani. Ata kandani? Wuruh wong ceritani? Wuruh wong ceritani? Wuruh wong ceritani? Akhirnya semua beri. Jod cedak-jodak buat. Kakean utang. Kakean utang. Hati-hati. Wetisilah iku. Gih bataan. Bu. Silaturahmi dan sebagainya. Soan ulama. Soan kiai. Sebagai sarana kita mencari. Solusi daripada beban hidup. Tidak masalah. Tapi syaratnya tadi. Nak cerita aku jodlok wong. Wong. Gih. Gih. Ibu bapak hati-hati. Kembali ke sel sarap. Dan ternyata ibu bapak. Sel sarap yang sudah mati. Per satu kata negatif. Itu ada 10 ribu sel sarap. Yang mampu hidup kembali. Tak kalah. Dia. Tertawa. 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 Ternyata kumat. Mereka larang wong. Senglanang kerja. Anaknya sekolah. Woh, woh ah. Woh, aha.. Umat kayak buat kan. Mungkin lagi di belakang. Orang mungkin. Makane du, lan. Nung ma, woy. Dulan, du, lan. Dulan. Bukan canai, tapi ga duluan ya Jok Malah ngomong ke Yuh ayo ayo ngomong ke Ayo ayo ngomong ke Ayo ngomong ke Ayo ngomong ke Ayo ngomong ke Takkan dari takkan RT Sampai ini gembel kuat Bu Duluan ngomong Ayo cerita sih lucu lucu Gih Kancil nyolong timun Timun nyolong kancil Gih Giyon seperti ini Makanya rata-rata Ulama Kalo menyampaikan kalimat-kalimat dakwahnya Kalo Giyon kenapa? Karena Terpercaya Giyon mampu Memperpanjang usia Menyihatkan Gih Wah Wah Ibu bapak Ternyata sel-sel syarat yang mau mati Hampir mati Dan sudah mati Seketika kembali hidup Subaha 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 Nah Kan ramung ke Giyon DWA ni ngomong ke Bu Boleh Giyon Giyon Jangan sepanang Gak ada orang yang punya ujian hidup Semuanya punya masalah Semuanya punya ujian hidup Iya Bu Iya Bu Kenapa kita merasa kehidupan kita Waduh ya Allah Aku wong paling rekoso Iya Sama rasa udhula No Yang ngomong terosok Seakan-akan wong rupe pena Awain dia yang paling rekoso Kalau kita selatu rohmi ternyata kayak dimasalah Kalau dimasalah Kalau dimasalah Saling mendoakan Kalau bisa saling Tolong Menolong Alhamdulillah 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 Tidak ada orang yang berpikir Apa yang berpikir Jajan-jajan Ini kan Aku menggabungi Loh Kok bisa Ada orang yang berpikir Bojokku di PHK 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 Apa yang berpikir itu Beda PHK Saya berpikir Aku berpikir Jajan-jajan Alhamdulillah Tidak setar-setarkan Tuku laris Honek ngoro Ngesok aku mau nyunat ke Kanti Nyunat ke siapa? Anaknya Masa nyunat ke bu Julie Aku mau nyunat ke anakku Aku pesan sekental Pesan sekental Rezeki bata Rezeki bata Rezeki bata Angsal bata Angsal Bang bakulan kok nengomah Kok orang nesihin tuku ya Ngeluh Ngeluh gitu ya Gimana bata Ada usaha Ada Ada doa Kepengen doa ngure Kepengen panjang usia Kepengen sehat badani Itu doa Jangan lupa Usaha Seperti apa Usaha dan doa Biar diterjemahkan oleh Amirah Ria Musik Semarang Dados Dari langit hujan ke bumi Tuhan telah jadikan Rezeki Manusia Manusia harus berusaha Untuk begal hidupnya Berimanlah dan bertakwalah Kehadirat Allah yang kisah Berimanlah dan bertakwalah Kehadirat Allah yang kisah Berimanlah dan bertakwalah Berimanlah dan bertakwalah Berimanlah dan bertakwalah Kepengen dan terserang Berimanlah dan bertakwalah Berimanlah dan tusuk Tidak Tuhan telah Berimanlah dan hali 歌 Yang rujuh Baik Untuk berkauhi dunia Berimanlah dan bertakwala Kehadirat Allah yang isa Berimanlah dan bertakwala Kehadirat Allah yang isa Sallu ala Nabi Muhammad Pak Kiai, tadi sudah disebutkan semua ya Tiga manfaat silaturahmi Kita ulangi yuk bu Yang pertama apa Memperbanyak rejeki Yang kedua Memperpanjang umur Dan yang ketiga Menyehatkan Luar biasa ya Ibu-ibu pasti nih ada yang penasaran Dan pengen tanya Monggo nih kesempatan bagus buat nanya langsung Pak Kiai Ibu siapa yang mau tanya Loh kok tunjuk-tunjuan ini Kayak di sekolah loh Monggo 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 ibu Belum sewo sebentar Monggo perkenalkan diri Dan saking pundi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taulim Ademai Ati Mijen Semarau Oh misi Bali ya ibu Soalnya kemarin tentang kabar Sri Kapan? Kau balik Baru Papua dulu kemarin Oh Mungkin Sebalik Alhamdulillah Sebalik Tanya Pak Iyai Mijen Bukhaji Alhamdulillah ini tadi kan membahas soal Silaturahmi Itu tadi yang dibahas itu kan Seputan Fadilahnya Nah sekarang pertanyaan saya itu Bagaimana hukumnya Atau Istilahnya apa ya Hukumnya kalau orang yang memutuskan Silaturahmi Oh gila Seperti itu Nah itu Itu gimana Pak Ada Kalau misalkan hukumnya apa Terus bagaimana cara memperbaikinya Seperti itu Memutus Silaturahmi Seperti apa Ibu? Ya Seperti apa ya Misalkan Ya mungkin bisa jadi karena keadaan Terus pegah petuk Jauh ya Terus tiba ketemu lagi Seperti itu Kalau cuma jauh Tidak disebut Memutus Silaturahmi Jauh pun bisa dekat di hati Karena ada Jutaan Pak Oh juta Kalau jutaan jangan kan jauh Saumah Biasa Gih Gih Singlanang harus hidup Peringat Peringut Peringat Peringat Berperingut Berperingat Gimana betul Singlanang loh Jogo 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 Pus kampling Balik saya Aku tak Aku kerja Ya balik Loh kok balik Bojo kurun Tulu kok Ada lagi Ibu Seperti itu Kalau jutaan ya Pak Kalau misalkan Keluarga gitu ya Terus Ada orang ketiga Nah seperti itu kan Secara otomatis Harus dong Memutuskan Silaturahmi Itu hanya satu contoh aja Itu kira-kira Seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Intinya adalah Memutus Silaturahmi Mungkin dulunya akrab Biasa main bareng Kemana-mana Runtak-runtuk Kemal bareng Ke pasar bareng Gitu ya Bu Nah tiba-tiba Ada sesuatu Kalau hukum Memutus Silaturahmi Salah satunya adalah Dosa Dosa Bahkan di dalam Beberapa keterangan itu Orang yang tidak mau Hukum karokan cana itu Seperti ini Seperti ini Coba kalau Ibu bapak lihat Di mejid-mejid itu Kalau sebelum mimbar itu ada Ambalambelan telur Ambalambelan telur Itu ada Hikayahnya Itu ada ceritanya Itu ada Asbabul Urudnya Suatu ketika Nabi Muhammad Salallahu salam Naik Untuk khutbah Tiba-tiba bilang Amin 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 Sohabat Herman Kenapa ini? Oh iya heran Herman itu Tenggoku Terus Baru ini rampung khutbah Sohabat bertanya Ya Rasul Tenggoku Tenggoku Niteh Ambalambelan Ambalambelan Oman Amin Oman Amin Apa? Sintan Sendungo Malaikat Jibril Tenggoku Nabi Amin Amin Tenggoku Tadi Yang pertama Malaikat Jibril Berdoa Ya Allah Tidak mau Berbakti Kepada orang tuanya Yang kedua Ya Allah Jangan terima puasanya Orang yang Orang yang memutus silaturohmi Seperti itu Jadi Salah satu dosa Orang yang Memutus silaturohmi Itu adalah Tidak diterimanya Amaliah Di dalam Bilang suci Romanto Makanya Daripada Dendam Lebih baik Uang Gedang Kita buka Jadi bagul Gedang Beliau itu ABG ABG Anak bagul Gedang G G Ya semoga Bapak Tadi penjelasan Pak Kiai Luar biasa Semoga Ibu-ibu yang ada disini Maupun pemirsa TVR yang ada dirumah Juga dapat Menyimak Lebih baik lagi Dan bisa mengamalkan Tentunya Nanti ya Yang tadinya Silaturohmi Yang terputus Bisa disambung lagi Betul ngebu? Pak Kiai tadi sudah berbantun Saya juga punya nih Pak Tapi tanjubo kepen sih Kemumu di dalam semak Lari terbang Mendengar baban Terima kasih telah menyimak Semoga bisa memberi manfaat Amin Bapak Ijem Tukuramba Enak po Enak po nih kok Lanjut Lanjut Pak Kiai Bapak Ijem Tukuramba Singkurang Marem Silahkan setiap Jumat Nonton TVRI Pia Mba Oke Dan jangan lupa Saksikan terus Ngaji bareng Kiai Setiap hari Jumat Hanya di TVRI Jawa Tengah Saya Eferia Vista Mewakili Kru yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mubarakatuh pełah hati Ya uheil hajul vakim Terima kasih telah merdik Enak pohang Ya themulahi wabarakatuh Terima kasih telah menyimak Ya Rasulullah, selamat menikmati Ya Rabbi, wa shan, wa teradih Afaniyati, wa teradih Ya uhaila, wa teradih Makhluk, min kawmin, bihi sakari Wabihi min haokihim aminu Makhluk, min kawmin, bihi sakari Wabihi min haokihim aminu Wabihi min haokihim aminu Wa bayatih, kuhani, huru Mat'aid fiina, ahwarwa Ya Rasulullah, selamat menikmati